Pemirsa dari 145 usulan yang diajukan dalam Musrembang Kecamatan Dendang dipangkas menjadi 35 usulan, di mana 35 usulan tersebut merupakan prioritas kebutuhan masyarakat Kecamatan Dendang yang harus terrealisasi nantinya untuk tahun 2024. Musyawarah Rencana Pembangunan merupakan langkah awal dalam penyusunan RKPD dalam setiap tahunnya. Kecamatan Dendang pada Kamis 9 Februari 2023 melaksanakan kegiatan Musrembang untuk tahun 2024. Dalam kegiatan tersebut, dihadiri staf ahli bupati, para kepala OPD, anggota DPRD, para kades dan lurah serta forkopimcam Kecamatan Dendang. Sebelum melaksanakan Musrembang di tingkat Kecamatan, terlebih dahulu pramusrembang sudah dilakukan di masing-masing desa dan kelurahan. Dalam Musrembang desa ada sebanyak 800 usulan yang diajukan, namun dalam Musrembang Kecamatan dikerucut menjadi 145 lebih, dan kembali dikerucut yang menjadi prioritas sebanyak 35 usulan. Jemaat Dendang Baharudin mengatakan, usulan yang sudah diajukan dalam Musrembang Kecamatan Dendang kepada OPD lingkup pemerintah Tanjap Timur, semoga dapat terakomodir pada tahun 2024 mendatang. Karena usulan tersebut merupakan prioritas di atas prioritas, dalam kepentingan dan kemajuan masyarakat Kecamatan Dendang. Untuk Musrembang Kecamatan ini merupakan tindak lanjut dari usulan Musrembang Desa Kelurahan. Dari usulan Musrembang Desa Kelurahan itu ada 870 usulan yang dibahas di Musrembang Desa Kelurahan. Dan itu diprioritaskan menjadi 147 usulan. Dan untuk kebutuhan yang paling prioritas mendesak, ini kami singkatkan lagi menjadi 35 usulan dari 6 desa 1 kelurahan. Harapan kami selaku pemerintah Kecamatan Dendang mewakili pemerintah Desa Kelurahan, artinya usulan yang sudah kami sampaikan ke setiap OPDI dengan harapan dapat ditintal lanjuti dan dapat dibahas dan direalisasikan untuk tahun anggaran 2024. Dari Tanjung Jabung Timur, Eric Baik TV Jambi melaporkan. Terima kasih telah menonton!